Shalom selamat pagi untuk kita semua Terima kasih kita ucapkan kepada Tuhan yang maesah Yang masih memberikan kesehatan kepada kita Sehingga di pagi ini saya dapat menyampaikan Kisah saya sehingga saya dapat mengambil jurusan penujian Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan diri saya Perkenalkan nama saya Kriski Januarsen Citohang Saya Teologia tingkat 2 Alasan saya mengambil jurusan kependetaan atau jurusan teologia Bermula ketika saya duduk di keras 3 SEMA Di saat itu saya melihat banyak sekali Ketika saya berada di Kalimantan Saya banyak melihat bagaimana jemaat-jemaat di sana Banyak yang tidak dapat merasakan bagaimana pelayanan dari seorang pendeta Dan saya berniat ketika saya tamat SEMA Saya ingin menjadi seorang hamba Tuhan Yaitu menjadi seorang pendeta Dan saya memiliki suatu ayat tafalan Dimana ayat tafalan saya ini mendukung sekali Untuk saya menjadi seorang pelayan Tuhan Yaitu kita bisa buka Alkitab kita di dalam Matis 28 Ayat 19 dan 20 Yang berbunyi Karena itu jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka di dalam nama Bapak, Anak dan Roh Kudus Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa hingga akhir jaman Bagaimana firman Tuhan ini mengatakan kepada kita Ketika kita ingin mengabarkan firman Tuhan kepada semua orang Maka Tuhan juga akan ikut campur di dalam pelayanan kita Sekian dan terima kasih Tuhan memberkati kita semua